assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan namaku amila tunasika biasanya dipanggil amila hari ini saya akan berbagi ilmu mengenai tolong menolong apa sih tolong menolong itu ada yang tahu nggak nih tolong menolong itu apa tolong menolong adalah membantu meringankan beban sesama manusia dalam hal kebaikan atau dapat diartikan juga sebagai sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan yang dirasakan orang lain bahkan tolong menolong sudah menjadi sebuah budaya bagi masyarakat Indonesia sikap tolong menolong ini tidak hanya dilakukan pada sesama manusia tetapi pada semua makhluk terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah tentang tolong menolong yaitu artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 teman-teman banyak nih manfaat dari tolong menolong antara lain dihormati dan dihargai orang lain meningkatkan rasa syukur mengurangi stres meningkatkan kepedulian sosial menciptakan persaudaraan dan persatuan menularkan kebaikan dari yang disebutkan di atas masih banyak lagi nih manfaat tolong menolong jadi kalian jangan enggan ya untuk menolong sesama manusia dan makhluk hidup lainnya teman-teman hadis riwayat muslim juga mengatakan tentang tolong menolong dengan bunyinya yang artinya Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya nah teman-teman tadi aku sudah berbagi ilmu nih mengenai tolong menolong jangan sungkan ya untuk menolong siapapun baik itu hewan maupun sesama manusia jangan memandang ras, agama, dan suku ya terima kasih sudah mau mendengarkan dan menonton video saya sampai di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh